Pemirsa wisata Pantai Ancol di Jakarta Utara masih menjadi primadona untuk liburan tahun baru. Lokasi yang tak jauh dari ibu kota dan harga tiket masuk yang terjangkau menjadi pertimbangan warga untuk berlibur ke kawasan Ancol. Dan berikut laporan Faisal Rinaldi dari kawasan Pantai Ancol. Pemirsa memasuki liburan tahun baru 2024, sejumlah tempat wisata mulai dibanjiri oleh para pengunjung. Salah satu yang masih menjadi wisata favorit adalah Pantai Ancol yang berada di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Dan memang berdasarkan pantauan kami di sini, untuk para pengunjung ini sudah membandati kawasan Pantai Ancol sejak pagi hari. Kemudian juga untuk pengunjung di sini memang masih didominasi dengan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan juga para anak-anaknya. Untuk di Pantai Ancol sendiri, para pengunjung ini bisa bermain air, kemudian bermain pasir hingga duduk-duduk santai di pinggiran pantai sambil menikmati angin segar di pinggiran pantai ini. Kemudian juga pemirsa dapat kami sampaikan pula bahwa memang di sini masyarakat juga bisa menyewa wahana permainan air seperti misalnya banana boot, kemudian juga speed boot dan juga masih banyak lagi. Juga juga di sini para wisatawan bisa menyewa sepeda listrik untuk digunakan berkeliling di kawasan pantai di sini. Dan juga pemirsa dapat kami sampaikan pula bahwa memang Ancol ini masih menjadi favorit dikarenakan harganya yang relatif terdangkau dan juga lokasinya ini cukup strategis. Dan juga memang para pengunjung ini hanya dikenakan biaya sebesar Rp25.000 saja. Dan juga jika membawa kendaraan tambahan ini untuk sepeda motor akan dikenakan biaya parkir sebesar Rp20.000 dan untuk kendaraan roda 4 ini akan dikenakan biaya parkir sebesar Rp30.000 saja. Dan untuk para masyarakat yang akan berkunjung ke pantai Ancol ini kami sarankan untuk membeli tiketnya terlebih dahulu di website resmi Ancol. Dan untuk para pengunjung yang akan menghabiskan waktu liburannya ini kami mengimbau agar tetap memperhatikan barang bawaan Anda. Dari Jakarta, Pfizer, Indonesia.